saya paham bang kamu saya 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 juga paham saya juga paham tentang Islam bro aduh saya juga paham tentang berdepan enggak 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 saya tanya dulu saya tanya dulu Muhammad itu nabi itu bukan jangan kepake takya imodewa sama saya enggak usah Bang iya jawab dulu enggak usah enggak usah kamu Kristen aja mau ngaku Kristen kamu kamu pakai ilmu takya tingkat Dewa sama saya enggak mampu bro saya Kristen ngapain saya tanya Oke sebutkan iotvp itu dari berapa huruf saya tidak percaya saya tidak menyebutkan iotvp berapa huruf bagi Tuhan bang saya tanya yotvp berapa huruf malekat terang palsu saya tanya yotvp berapa huruf kita gramon itu bang itu ada empat ya tetap rompah iya apa yot artinya apa bang itu bukan nama bangku saya tanya yot itu itu lambangnya apa yot aja aja yot baca aja yot itu lambangnya apa tunggu dulu yot itu itu apa usah bang jelaskan begitu yot itu apa lambangnya saya tanya itu udah dalam aksara ibrani itu mempunyai lambang apa ihw saya tanya ah kau memang ikau memang iblis kau i kalau kau muslim pergi sana ya kan udah jelas ya apa kau pakai imotakya sama saya kepikir saya juga nggak kenal kalian buka dulu buka apa muslim mau ngaku kristen dia tanya yotvp muslim tapi ah jadi begini mereka itu sudah memakai acara untuk licik untuk ketingkat situ yang penting satu tujuan hancurkan kristen iya kemarin saya pernah naik di rumah mereka itu mereka tuh ada lima orang kah berapa atau perempuannya ada dua orang tuh dia tuh ngalahkan bapak-bapak pendeta segala apa bayar pepuluhan katanya alah alan alai alai ala ala alain israel dulu arah ala israel beda dengan ala 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 kita katanya bilang gitu ala ala israel iblis katanya yah ya wahwi itu karanya malaikat iblis ke 對吧 nih selamat pagi apa lagi kau mau bikin jangan terlalu ribut akunku nanti ke bênet lagi ke bênet ke kebenet kamu sudah yang keempat kalinya matikan life setelah kepojok woi aku saya kebenet bos kebenet kebenet ayo 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 lihatin anak-anak buamu apa saudara cahaya itu aku pernah debat Tito Herdi siapa lagi yang tadi itu mengakui Yahweh itu iblis lu kenapa kau Islam ya memang yang dia Islam bukan coba naikin bilik asal masih enggak penting sama cahaya dari kondisi enggak penting bukan Kristen gak penting Kristen mereka sudah mengakui bahwa Yesus itu bukan Yahweh saya tanya kamu Yesus itu Tuhan atau bukan cuma bukan 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 bagus karena kau Islam aku hargai lah Yesus Yesus apakah dia Tuhan tidak berguna apakah Yesus Tuhan menurut Yesus iya dimana darinya dimana darinya Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dimana begini Oke sabar sabar jadi Alkitab itu adalah kesaksian yang berbicara tentang siapa Tuhan dan sebagaimana bukan 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 ini penulisnya kaya kesaksian Oh iya penulisnya bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus Yesusnya bersaksi enggak Oke saya tanya-tanya dulu kok tanya-tanya Yesus dia Tuhan atau bukan menurut Yesus nah mau dimatikan live-nya lagi mau lebih lebih karena pelanggaran anak buah hahaha pelanggaran terus kalau kalau ada Bang Suma pelanggaran langsung matikan live kabur kemarin diminta apakah Tuhan kalian itu punya kalam nangis eh Bill Oke kau bisa lihat kau bisa lihat saya langsung video saya langsung saya langsung anda ya kamu bisa lihat saya langsung posting ini di video Oke saya langsung posting kamu lihat pelanggaran Oke saya langsung posting ini maksudnya kau mematikan lagi kayak kemarin Nah bagaimana pelanggaran peringatan pelanggaran kamu bikin aku saya ke Benet lagi pelanggaran video pelanggaran makanya saya juga heran ya karena kamu karena kamu mengatakan anaknya orang jadi Tuhan makanya kau kembaraan kau ini anak manusia kok dibilang Tuhan terus ini Bill kenapa Kristen itu mengatakan Yesus itu anak domba kenapa kasihan kali Yesus disetarakan dengan binatang kenapa Bill siapa yang ngajarin kalau Yesus itu anak domba nggak ada yang ngajarin cuma itu ada dalam kitab kok iya yang bagaimana bagaimana mengatakan tunggu tunggu Yesus itu anak binatang kita tenang 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 saya mau uji kamu oke sekarang kitab itu apa sih artinya bro kenapa lari kesana saya tanya kenapa Yesus artinya kenapa Yesus yang diutus sebagai anak yang dikasihi Yesus mengaku itu apa Yesus mengaku sebagai anak manusia kenapa Kristen katanya kenapa kalian mengatakan anak manusia ini anak domba ada apa oke jadi kalau kalian menghargai Yesus kenapa kalian mengatakan dia anak binatang kenapa jawab oke 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 jadi begini Alquran kamu kita cuci nggak kenapa lari ke Alquran iya kenapa ada nama-nama nama-nama sapi betina nama lebah ya sama bilang katanya Alquran itu adalah firman Allah ini ada hubungannya saya tanya anak manusia Yesus mengaku sebagai anak manusia ya kenapa kalian mengaku dia sebagai anak domba sekarang saya tanya Tuhan kamu menggunakan apa ya kenapa lari ke Tuhan saya sejak kapan Alquran kamu menggunakan Nabi Isa nama-nama binatang juga sama bro enggak usah lo goreng datang yang dilebatkan oleh Allah dalam Alquran itu adalah benar-benar binatang benar-benar binatang disebut anak manusia tunggu 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 bukan Yesus Yesus anak domba kenapa karena dia akan menjadi korban nanti sebagai korban penebus oke ya Allah ya karim segitu hinanya sebagai eh eh ya Allah ya karim oke ketika dia dibaptis dengarkan dengarkan ketika dia dibaptis apa kata Tuhan kepada manusia pada saat itu inilah anakku yang kukasihi anakku yang kukasihi sabar sabar kenapa jadi korban sabar silahkan oke sekarang saya tanya dulu Apakah Alquran tahu tentang kematian dari mana asal usul kematian kamu nggak usah kesana cari pelampung aku nggak usah nggak usah tunggu dulu guru lagi belajar Alquran tahu nggak nggak usah cari pelampung kemana-mana asal usul kematian kalau jawab aja jawab aja jawab aja Alquran tahu tidak asal usul kematian jawab aja kenapa anak Maria kalian sebut anak binatang anak domba kenapa saya tanya dulu Alquran Iya kita mulai dari awal jangan di tengah Alquran tahu nggak kenapa manusia mati yang hebat yang hebat saya coba naikkan dari Kristen yang hebat Oh enggak yang hebat saya tanya Alquran tahu tidak asal usul kematian kok selusu kematian tidak Alquran kalau Alquran asal usaha segala 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 yang hidup akan mati pertanyaan segala pertanyaan saya itu yang mati pertanyaan saya dulu kenapa kalian menyebut Yesus sebagai anak binatang kenapa makanya kita belajar dari awal Alquran tahu nggak kematian asal usul kematian Alquran mengatakan segala yang hidup pasti merasakan mati Iya benar-benar bisa ikatul maut dan terus apa hubungannya akan orang Hongkong orang Singapura larinya kemana-mana ntar orang habis ini kecewa habis ini kecewa dimatikan live-nya Afrika tahu Afrika tahu semua yang hidup akan mati pertanyaan saya rugi tinta sama kertas eh rugi-rugi tinta nggak apa-apa orang kaya nggak perlu lih hahaha Allahu Akbar saya kan sudah katakan saya udah katakan setiap yang hidup pasti mati Iya oke oke saya jelasin sedikit ya Sumaya karena dosa manusia mati ya oke karena dosa tapi Alquran hanya tahu sesudah kejadian manusia bisa mati Alquran tidak tahu asal-usul kematian Keduh kamu mendatang asal-usul kematian itu apa-apa asal-usul kematian itu ya kehidupan adanya matikan adanya hidup oke 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 di dalam Oh mau jual usah menjelaskan dalam kitab Musa kematian jelaskan iya dia bikin runut cerita karena manusia memakan buah larangan tersebut sampai manusia mati yeeeh dimana itu dalilnya coba baca dong eh lalu dia tunjukkan di kitab mana di kitab Musa dimana cuma dimana kamu diam kamu diam eh Silvan kamu dengan Bili sama aja enggak usah dua tunggu-tunggu sama aja yang mau nggak ada bapak yang mau diam diam-diam Silvan kau mandi lumpur aja mandi lumpur aja dulu kamu sama aja udah oke sama gua rupanya oke 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 ya Nah sekarang tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari itu engkau akan memakannya pastilah engkau mati oke mati enggak ada ketika dia makan mati enggak saya tanya mati enggak ada mati mana ada dia hidup 900 eh betul satu hari bagi Tuhan 1900 manusia ada masih 960-an selesai matinya dimana matinya dimana sudah iya matinya dimana sudah yang penting bukan jarak pertanyaannya matinya di bumi matinya di bumi benar-benar di bumi memang Adam diciptakan di bumi yaitu dia makanya ketika Alquran mengatakan dan kami dan set dan kami ada menerima taubat dari Tuhannya ya Oke kita buka Alquran ya Nah ini batrak ke Adamu mirrabbihi mirrabbi kalimatif bataba alaih innahu huwattawwaburrahim kau nanti kau ada lebih diterima taubatnya Adam diterima taubatnya jadi tidak ada lagi itu yang yang kau sebutkan enggak ada hubungannya kemudian Adam tunggu kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya Tuhannya Adam siapa Allah subhanahuwata'ala yang memutus Abraham Isra dan Yaakub ini perkataan siapa ini perkataan siapa Allah subhanahuwata'ala jangan bolot ini ayat ini perkataan siapa kamu diam eh gigi palsu diam diam tunggu 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 ini perkataan diam 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 ini ini gurumu aja sudah mulai ngomong kamu bolot Iya gitu loh ini perkataan siapa ini ini Allah Alquran itu semuanya perkataan Allah coba Oke betapa lihainya kawai dengarkan bil betapa ngertinya kamu betapa lihainya kamu membahas anak domba lari ke sini coba tunggu 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 non-son ini coba larinya ke sini coba ya nggak ketemu lagi kesini kamu mulia ada milimu beberapa ini perkataan siapa bil jujur maku nengok untuk kitabmu aja tidak ada ngapain ku bahas ikat agama Islam yang saya tanya yang saya tanya kenapa Kristen manusia-manusia berkulut ini pemakan-pemakan babi ini mengatakan anak suci anak Maria disebut anak binatang oke oke tunggu-tunggu oke tunggu-tunggu oke tunggu-tunggu oke tunggu-tunggu oke tunggu-tunggu yang saya tanya eh 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 yang saya tanya kenapa Yesus tunggu dulu sebut anak binatang kenapa 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 Yesus sekalian sebut anak binatang kenapa sementara Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia eh pakai imamat sebelah Tuhan yang menyebut dirinya sebagai anak manusia diri Maria menyebut anaknya sebagai anak manusia Oke orang-orang sesamanya menyebut dia anak manusia Yesus menyebut dirinya anak manusia Kenapa Kristen penyembah manusia ini mengatakan Yesus anak binatang Kenapa kan apa yang saya jelaskan ya Oke saya jelaskan oke karena karena setelah manusia jatuh dalam dosa ya diadakan perdamaian dengan dengan Tuhan dengan darah binatang darah binatang oke ya domba yaitu domba ya domba dia tetapi di tetapi penggenapannya itu harus dengan darah kata siapa darah Yesus dari manusia 22 siapa dengan darah manusia kata siapa darah Allah darah Allah darah Allah darah Allah oke dalam luka 22-20 oke tetapi karena tentang mesias disini mesias mesias kalau disini saya tanya eh 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 siapa yang mengajarkan eh dulu siapa yang mengajarkan aduh tunggu dulu nabi-nabi mengajarkan dengan darah binatang dulu kristen kristen dengan darah manusia bahkan darah Tuhan ini ajaran apa ini bukan ajaran setengah itu kita lihat dulu nggak ada hubungannya dengan itu Bill mau kau cari pelampung di Al-Quran ada hubungannya yang saya tanya dulu kenapa agamamu menyebut Nabi Allah dengan sebutan binatang kenapa silvan kamu diam kamu itu ilmu nggak ada eh eh nggak ada hubungannya itu eh eh nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya jangan kau ngais-ngais jangan kau ngais-ngais jangan kau ngais-ngais yang saya tanya para nabi mengajarkan kurban dengan anak domba anak binatang kenapa Kristen mengorbankan anak-anak manusia kenapa 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 Tuhan yang ada oke 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 jadi bisa jawab ini nggak ada hubungannya bukan nggak bisa jawab nggak ada hubungannya dan lagi-lagi-lagi ya lagi-lagi ilmu nggak ada siapa nggak ada ilmu tentang Al-Quran nggak ada ilmu tentang Al-Quran Tuhan yang ada yang saya tanya kenapa Kristen kenapa Kristen mempersembahkan darah manusia kenapa Tuhan itu oke oke kamu malu ya eh kamu diam kamu diam kamu nggak yang penting bukan manusia silvan yang jelas bukan manusia Tuhan ku ngerti bukan mantan mayat menangguh penyembah manusia sekarang melu-yewis itu kamu pilih kambing ya Yesus pikir kambing dia itu manusia eh dia itu manusia eh 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 Yesus itu manusia jangan kau pikir kambing paham kau maka pertanyaan saya siapa yang mengajari agama yang dari Romawi ini agama Kristen ini mempersembahkan anak manusia tunggu dulu ayo ayo siap eh tunggu ayo 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 siapa Adam nggak ada hubungannya dan kamu tidak akan pernah bisa tahu nggak ada hubungannya eh saya lagi bertanya kenapa Kristen agama Romawi ini agama Romawi ini mengajarkan persembahan anak manusia siapa yang mengajari mempersembahkan darah manusia siapa nggak ada ilmu eh eh yang mengajari kalian mempersembahkan darah manusia siapa kok kayak kanibal kalian sudah kenapa kayak kanibal ilmu kalau begini nggak ada ilmu nggak ada ilmu nggak ada ilmu siapa Tuhan yang nggak berani jawab bagaimana kita bagaimana kita menerangkan sedangkan kita bicara dulu Adam disini aja dia tidak bisa jawab loh tidak ada satu Islam yang bisa jawab kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya siapa Tuhannya Adam nggak ada satu Islam yang bisa jawab lah langsung pura-pura kesurupan itu dia dia berpura-pura-pura gila ditanya bicara terus teriak-teriak aduh buat kita dijawab dulu ini bikin iya nggak ada ilmu bikin ini para kamu semua tanya aja nggak bisa jadi bagaimana kita itu kita kita dialog dulu ya kita dialog ya dialog ini bagaimana ada menerima beberapa tobatnya ini yang kita bicara dulu lo kok tanya-tanya semua semua dia tanya aku sudah jawab semua loh pertanyaannya ada empat berapa pertanyaannya aku jawab semua dia nggak bisa jawab mana pintarnya semua itu makanya aku bilang pura-pura-pura gila langsung nah Suma Suma makanya jauh kau Suma sama saya aduh ditanya dulu kemudian Adam mahir menerima beberapa kalimat dari Tuhannya Jawab dulu Tuhan ya Adam siapa ih khabdi ini nggak malu dia malu-malu main kick jauh arah parah ini lagi bahas Allah subhanahu wa ta'ala atau bahas anak domba eh eh kita lagi dua arah dua arah tidak ada hubungannya itu eh eh nggak ada hubungannya sekarang dua arah iya saya tahu tapi tidak ada hubungannya anak domba dengan ini apa hubungannya eh guys-ngais ini cari pelampung kemana-mana rumah coba akuin dulu yang ngomong aku dulu berarti ayat suci Alquran itu semuanya adalah firman Allah yang menceritakan tentang apa yang terjadi pada masa lampau kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makanya dikatakan eh patalan ke Adam umir wabihi kalimat di ufad ala alai inmu hatau wa ta'u wa ta'u wa ta'u wa ta'u orang-u orang ilmu nggak ada ditanya kenapa Yesus disebut anak binatang itu gigi palsu diam gigi palsu umat kau kau diam 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 Nanti kamu kepanasan semua dikit lagi aku tunggu 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 apa hubungannya dengan itu eh eh apa hubungannya Iya ada tunggu 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 Iya kita tunggu 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 iya sabar nanti nah itu begini semua di sini tuh Allah di sini mengatakan Tuhannya Adam menerima tobatnya, ya Tuhannya Adam siapa, nah kalau si Allah berarti Allah bohong, katanya menerima tobatnya, penipu gak Allah kamu ya itu loh tuh, apa hubungannya coba dengan anak domba coba, lain ditanya lain lagi, eh eh gifas, gigi palsu, gak ada hubungannya apa, lain ditanya ini justru, ini justru bahasan tentang anak domba, kenapa larinya kesini, coba, mempertanyakan Allah, iya apa hubungannya bukan malu, bukan malu, eh kamu punya ilmu apa, bahasa Al-Quran, sedangkan ajaranmu sendiri kamu gak tahu, saya sudah terangkan tadi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Adam alaihissalam bisa kamu bisa baca kamu bisa baca kamu bisa baca ilmu eh, 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 kau jangan uji saya tentang Al-Quran, paham? yang saya yang saya tanya kenapa Kristen agama Romawi ini mengajarkan mengatakan nabi Allah yang datang kepada Bani Israel itu sebagai binatang kenapa juga mau ditanya kamu imannya enggak ada ilmu malah lari ke Al-Quran ya jawab itu dulu saya bisa jawab eh ini dulu ini kamu masih ingat masih ingat Bill kau masih ingat kamu bikin taruhan telanjang kalau dia bisa baca kamu ingat baca kamu ingat ya kamu eh eh kalau ingat tidak Lampung dia kalau ingat tidak dari pelampung kau ingat tidak waktu kamu dipermanukan kau ingat kalau pada saat kau dipermanukan apa alasanmu waktu kamu enggak mau telanjang apa alasanmu apa alasanmu apa alasannya disuruh lewat satu kali hidup Lampatnya oke bikin malu oke oke dulu baca buka-buka kamu bisa baca tidak aku dulu dulu kamu tidak bisa baca original, eh dia sama sih yang dikasih bahasa Ibrani udah trauma dia eh eh kau paham nggak itu kalo lagi terbalik tulisannya untuk nomor 13 context misalnya itu terbalik iya lihat baca terbalik tadi bisa di pelatih kali kau dua Bisa bisa enggak bisa coba coba-coba coba coba-coba coba coba dari awal dari awal dari awal dari awal dari awal di atas dari awal apa taruhannya kalau saya bisa baca apa taruhannya kalau saya bisa baca mlemah nyanyakan apa taruhannya artikan berpulah lari lagi ke arti tadi baca-baca begitu saya mau baca apa yang dikatakan arti habis itu nanti tafsir habis itu tak usah rap gua lebih udah 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 kan Baca udah udah bisa kan udah bil-bisakan udah sudah-sudah saya pakai Google pake Google loh bosan Bila dengan kau baca sudah-bisah sudah-sudah ini tidak ada hubungan Ya Oke tidak ada hubungan ya dengan anak doba ada kenapa pulang kumut terlalu jauh ini kita balik eh eh kenapa pelampunggu selalu jauh kenapa dua kali ini ini penari latar diam eh penari latar eh penyembah manusia diam kamu bikin pusing eh kamu bikin pusing di itu kemana-mana cari pelampung kenapa saya kenapa nabinya Bani Israel kamu sebut anak binatang kenapa jawab lo oke oke saya jawab ya itu terus Oke aku jawab ya anak domba anak domba adalah lambang adalah lambang 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 contoh lambang apa jangan disebut lambang pengorbanan Iya maksudku pertanyaan saya kenapa anak manusia Nabi yang datang kepada Bani Israel kalian sebut minatang anak-anak kenapa emang Maria binatang eh saya tanya apakah itu hanya lambang eh 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 kalau dia bukan binatang kenapa kalian sembelih kenapa kalian persembahkan untuk disembeli kenapa siapa yang persembahkan eh 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 kita mau mengatakan Yesus itu matinya disembeli lho 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 siapa siapa yang ada kataan orang-orang ayat berapa ah gimana yakin kamu ayat berapa yakin kamu kalau ada gimana kalau ada gimana kalau ada gimana nah buka datamu eh kalau ada gimana jangan jangan kayak anak kecil eh mulai nangis mulai nangis mulai nangis ring saya tanya kalau 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 ada Yesus disembeli gimana ya buktikan kalau ada Yesus disembeli gimana saya tanya dulu ada tamu kipri saya tanya saya tanya kalau ada Yesus disembeli gimana dimana mana mana nggak saya tanya dulu saya tanya dulu saya tanya dulu kalian saya tanya dulu kalau ada Yesus disembeli gimana buktikan aja karena saya tunjukkan saya tunjukkan eh saya tunjukkan gimana ada menyembeli kalau ada gimana kalau ada gimana saya tuntut menyembeli Yesus saya kasih iya iya kalau ada gimana kau tuntut saya di penjara gitu kalau tidak ada kalau ada gimana kot kalau tidak ada kalau 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 ada gimana kalau ada gimana oke ngomong mudah Pak eh 1 Korintus 5 nomor 7 tunjukkan Bill oke 1 Korintus 5 nomor 7 ah ini saat yang kalian kupermalukan kenapa kau sebut anaknya orang sebagai anak bidat jadi bersihkanlah bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru sebagaimana kamu juga tidak beragi karena hamasyia pasca kita juga telah dikorbankan agama ganti kita dikorbankan dikorbankan ada ada coba 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 hai 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 lainnya Kutub terbuka lainnya lain-lain OhResEs oo hai 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 lain-lain kau lain-lain Hai ani-lain Hai lemah lupa malu kan melihat tidak better lain Oh kamu enggak pakai mengatakan itu salah enggak saya tanya yang belinya mahal enggak mana menyembelimu mana mana menyembeli oke oke saya tunjukkan saya tunjukkan saya ada ilmu dasar deh saya tunjukkan saya tunjukkan sabar-sabar sabar 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 saya itu kalian itu harus diajarin minum oke saya buka kamera ya saya buka kamera ya supaya kalian tahu bahwa Inggris mau gue kasih loh eh kenapa bahasa Inggris aku tak kasih lihat kau jangan nangis nangis sabar 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 ya kita bikin-bikin hiburan sabar 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 kalian permalukan sekarang saya tidak pakai itu masalahnya bro tapi ini ini apa ini 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 baca ya satu korintus lima nomor 7 buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru setelah kamu nah ini 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 setelah kamu memang 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 beragi sebab ada sebab anak domba pasca kita sudah di di apa nih apa nih di apa nih eh disembeli memang eh 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 disembeli disembeli yaitu kristus eh disembeli yaitu kristus hahaha satu korintus lima nomor tujuh sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli kamu tahu artinya disembeli bahasa Yunaninya apa disitu digunakan kata tu tu artinya apa disembeli atau dibunuh hei 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 disembeli nih 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 masih mau tertawa saya saya tidak menggunakan kan bahasa masih mau tertawa eh masih mau tertawa iya loh saya tidak menggunakan lucu kok lucu ini kita punya ini maksa ya lu maksa kau ini kita punya siapa ini kita punya siapa ini ini kita pesan deh nih 1 korintus lima nomor tujuh eh disembeli ya itu Yesus Kristus hahaha ada juga makanya punya HP yang mahal sikit supaya bisa kamu tidak ditipu eh 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 makanya punya HP yang agak mahal agak mahal supaya bisa nggak ditipu sama open ngerti kamu ngerti kamu ngerti kamu sehat kamu cuma jadi jelas ya jelas ya bahwa Yesus itu adalah binatang yang disembeli menurut kitabmu hahaha makanya makanya pertanyaan saya makanya pertanyaan saya kenapa agama Romawi ini mengajarkan anak manusia itu sebagai anak rumah kenapa kenapa Romawi lah memang bener kau emang kamu pikir agama Yahudi itu agama Christen endg SF Tunggu-tunggu Agamanya Islam apa tunggu-tunggu tungg-tunggu tunggu 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 tunggu-tunggu kata Tuh mana kata tua hasbin hasbin Nah ini apa ini artinya bahasa aslinya eh bahasa itu apa maksudnya eh kurban itu dia Pak kurban itu artinya apa eh kurban itu artinya apa Syul nah dikorbankan dikorbankan itu maksudnya apaan ke iya dikorbankan maksudnya apa longer saya tanya saya nanya dulu saya tanya kan saya tanya binatang-binatang yang dikorbankan Nabi Musa itu disalib atau disembeli kutanya kalau ya eh 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 dikurangkan-binatai yang diperkerja yang dipersembahkan oleh Nabi Musa dan kaumnya itu di disalib atau dikorban bisa kamu bilang sembli kamu memang dikorbankan dikorbankan dengan cara apa bahasa Inggris dia eh 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 dikorbankan dengan cara apa Jumlah 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 jangan permalukan dirimu Jumlah dikorbankan dengan cara apa dikorbankan dengan cara apa jangan permalukan dirimu Jumlah dengan cara apa disembeli disembeli bahasa sayurannya adalah tuho tuho artinya pembunuhan atau penyembelihan atau pengorban Yesus tidak isembeli ditujukan satu korintus lima nomor tujuh malu Aduh papa kamu udah mau Jumlah Jumlah bikin malu Aduh sekarang kembali kembali ke pertanyaan saya tadi kenapa agama Romawi ini menganggap Nabi Bani Israel Nabi Bani Israel itu eh eh kenapa agama Romawi ini menganggap Bani menganggap Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai anak binatang aku tanya gua dulu agama Romawi apa makanya Jumlah Jangan maku-maku itu lebihnya Muammah jangan ngaku-ngaku malukan malukan aku kalau agama Jumlah agama kerajaan eh eh kau pakai agama resmi agama resmi kerajaan Romawi itu apa jangan kau itu comot-comot nyote dari eh apa agama resmi kerajaan Roma itu apa mawi silvan silvan agama resmi kerajaan Roma apa kasihan Jumlah ini sebutkan dulu biar ketahuan satu lagi agama resmi agama resmi kerajaan Roma apa silvan kalau tanya dulu Hindu buddha Islam apa-apa agamanya oke malu 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 kita uji dulu kita uji dulu saatnya kalian itu menjelaskan disini kan sudah ada empat orang nih satu dua tiga empat orang empat domba nah empat tempat segala nih oke sini kan ada empat tempat segala saya tanya kepada kalian kenapa nabi yang datang kepada Bani Israel itu tunggu agama Roma apa kalian itu menyebut itu anak bidang kenapa mana lebih dulu agama Romawi mana ada agama Romawi ya terserahmu kamu mau ngomong apa yang pasti agama resmi Romawi itu adalah Kristen kamu oke mana jangan kau pikir isam mana lebih dulu oke mana lebih dulu kenapa lari kesana lagi bil 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 dulu Roma atau Yesus lahir lebih dulu kenapa kenapa lari kesana lebih dulu eh 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 malu kalian malu kalian mulai 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 jumlah gimana Pak agama Romawi kasih tempatan sama Jumat ini aduh lalu yang datang kepada Bani Israel itu sebagai anak binatang yang lahir di kandang tunggu 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 agar nabi datang kepada Bani Israel lahir di kandang satu-satunya satu-satunya nabi yang diajarkan lahir di kandang kandang binatang itu hanya Yesus oleh agama Romawi agama Romawi agama Romawi agama Romawi ya malu dia malu dia malu dia malu dia mengakui kalau Roma itu agama resmi oke 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 saya jawab pakai dalil ya saya jawab pakai dalil boleh saya jawab pakai dalil boleh Roma atau Yesus mana Roma sama Yesus mana Roma duluan Roma duluan Roma duluan Roma dulu tapi konsep yang dianut oleh Roma sebelum Kristen itu sudah sama Kristen cuman namanya beda sebelum Kristen menjadi agama resmi Roma eh dengarkan sebelum Kristen cuman jadi agama resmi Roma pada saat itu sudah menganut ajaran Trinitas paham kalian Oke Kristen artinya apa Kristen artinya apa Kristen artinya apa Kristen artinya ngaku-ngaku pengikut Yesus Kristus tunggu 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 oke sekarang oke sabar-sabar Kristen artinya pengikut Yesus Kristus nama roma Kristen emo-kristus Kristen baru Roma lebih dulu sudah gila kau abad ketiga Bill 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 abad ketiga aduh kekisaran romawi menjadikan Kristen itu sebagai agama resmi kerajaan paham kamu belajar kalian ya Aduh dan sekarang gini sekarang gini kenapa kenapa agama Kristen yang berasa dari Romawi ini mengajarkan bahwa nabi yang gak jadi ya enggak jadi agama Romawi ya udah ngga jadi agama Romawi jumal krisis agama Romawi adri sama Roma sampai hari ini sampai hari ini patikan itu apa patikan 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 itu apa Pusatnya Jumat jangan belajar dari sisu web ini lagi berguna dari sisu web terakhir kau mempermalukan diri sekarang 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 kenapa agama kalian itu menyebut nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai anak binatang kenapa ini belum terjawab dari tadi loh ya betul pertanyaan anak TK itu nggak ada kalau pertanyaan TK silahkan Tunggu 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 kamu bilang nabi-nabi arti nabi apa dulu arti nabi eh pelampungmu terlalu luas bil-belum yang saya tanya kenapa eh kenapa makan dulu kenapa Yesus yang adalah anak manusia itu yang datang kepada Bani Israel menyebut dirinya sebagai anak manusia pasti kenapa kenapa agama Romawi ini mengajarkan bahwa Yesus anak-anak nabi apa jawab dulu arti nabi apa dulu kenapa kenapa Kristen agama Romawi ini mengajarkan anak Maria itu anak Maria itu sebagai pin anak binatang kenapa emang Maria itu binatang ya gue tanya kau dulu biar biar kalau cuma eh Maria itu anak binatang eh Maria itu binatang ya gini sampai-sampai dia melahirkan anak binatang gitu oke 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 jadi bagi teman-teman kalimatnya disitu ada binatang oke lari kemana-mana meditation lari ke nabi matahari ke Adam lagi si leher beton kira-kira campuran berapa my station lehernya semennya nggak ada hubungannya dengan itu eh nggak ada hubungannya yang saya tanya anak manusia ini iya kenapa kalian bersamakan dengan binatang mentang-mentang Bani Israel menyembeli binatang Yesus juga kalian sembeli eh satu korintus lima nomor tujuh Yesus kalian sembeli Nabi Musa mengajarkan menyembeli binatang Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan menyembeli binatang kenapa agama Romawi ini mengajarkan menyembeli manusia eh dengan mengatakan manusia ini sebagai anak binatang eh 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 saya jawab dulu lah Allah 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 oke habis pintanya habis kertasnya habis itu lehernya dimatikan kalau sudah nggak sanggup mempantah saya lehernya dimatikan sabar tinggal aja bentar saya tanya saya tanya dia bisa bertanya pertanyaan saya nggak disentuh eh kenapa anak manusia anak manusia kenapa kalian persamakan dengan binatang kenapa kenapa kau persamakan Yesus sebagai binatang dibanding Israel yang disembeli adalah domba rumah kenapa dikrisen yang dipersembahkan manusia kenapa Kenapa Ini pertanyaan yang salah fundamental ya jawab oke Oke kenapa Muhammad di hari ke Muhammad di mateng juga Muhammad bilang juga ada arahan-mahara foto keleperapara para konsepnya Bani Israel mengorbankan binatang konsepnya Kristen agama Roma mengorbankan manusia supaya tidak dijadikan sebagai olok-olokan manusia ini digelari anak binatang anak domba maka muncul pertanyaan ini agama dari barat yang mengajarkan yang mengajarkan kemudian sebagai anak domba ini ajaran dari mana menyembeli binatang sesungguhnya orang-orang muslim itu seperti onta di cucu hidung terus kalian itu onta dong bukan itu nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya prosesi korban prosesi korban yang dilakukan untuk penghapus dosa oleh Bani Israel itu binatang kenapa Kristen menjadikan anak manusia sebagai penghapus dosa sebagai penuh jadikan adi Mu'onta Juma ini pertanyaan ini pertanyaan yang sangat fundamental nggak sama nggak ada hubungannya kasih yang kembali Israel nabi Abraham nabi Abraham ketika diperintahkan korbankan anak manusia diganti oleh Allah dengan binatang Rasulullah yang diganti dengan binatang kenapa kemudian di dalam agama Roma agama Kristen yang dari barat ini yang terguna yang tadi itu adalah binatang menjadi korban adalah binatang kenapa kemudian diajaran Kristen yang jadi korban anak manusia lalu kemudian anak manusia ini digelari anak binatang kenapa oke oke kenapa ya itu deh nabi kamu turunan binatang juga ya ada hubungannya ya nggak ada hubungannya dengan itu nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya kita sepakat dulu yang di Islam tidak ada pembunuhan terhadap manusia hei para muslim itu di Islam ontai yang dicucuk hidung di Islam itu tidak ada persembahan kurban dengan menggunakan manusia nggak ada nggak ada di Islam itu korbankan manusia nggak ada kenapa di Kristen ini di Kristen ini agama dari barat ini kenapa kemudian nabi jumlah mereka sebut binatang lalu dia korbankan gitu jumlah anak nabi mana dengarkan saya dengarkan nabi mana yang mengajarkan eh eh nabi mana nabi mana yang mengajarkan korbannya itu manusia nabi mana yang mengajarkan itu jawab bila engkau mengadang-adakan apa yang tidak kami sampaikan maka urat nabi akan kami potong jawab kalian tidak sanggupkan jawab kenapa kemudian agama barat ini mengajarkan korbannya anak manusia kenapa gelap ini nggak kau bahas al-haka kenapa kenapa ini aja sudah sejam rumah ini aja sudah sejam kalian tidak sanggup berapa-berapa ekor kalian disini satu dua kau berapa ekor kalian disini membahas kenapa agama Kristen agama aganisme ini kau satu ekor aja berisi mengajarkan mengajarkan korban darah dengan darah manusia jadi ini lah teman-teman ya bayangkan satu ekor aja onta sangat bising-bising enggak bisa diam-bising 4 ekor serigala 4 ekor serigala ini lagi tiga coba 4 ekor serigala ini nggak sanggup membantu orang tak bisa kenapa agama paganisme kali dua onta mengajarkan korban manusia di jumlah jauh di mana ada Nabi mengorbankan manusia hei hei di mana Nabi mana yang mengajarkan korbannya manusia Nabi mana awal-awal ada di Alquran ada korban yang dilakukan keturunan Nabi Ismail keturunan Nabi Ishaq anak daripada Abraham semuanya adalah binatang korban dari agama barat manusia makin jumlah itu oke 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 udah-udah kalian 4 ekor disini eh 4 ekor gak ada yang jauh padahal ini adalah hal yang sangat fundamental dalam agama kristian oke oke enggak tadi saya mulai mengatakan empat ekor serigala nyamar domba disini yang mau kabur aja satupun yang bisa kemudian mengajarkan ya Rasulullah kenapa Kristen agama berat agama resmi kekaisaran Roma ini jadi mengajarkan korbannya manusia agama apa itu eh 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 enggak mau dengar agama agama apa ini agama apa ini lah penebusmu ayo anak bangsa dengarkan dengarkan Bani Israel Bani Ismail itu korbannya adalah hewan-hewan korban aja naik sangat berisik inilah namanya akhirnya di bawah rata-rata Oke oke sabar ini juga udah Yahudi kita baca dulu kita kita baca ya Jawa salam yang menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata inilah penebusmu dari siksa api neraka keturunan Abraham Aja keturunan Abraham Aja mempersembahkan darah dinama menyerbankan manusia bahkan darah manusia darah-darah darah dinama kenapa kemudian kenapa kemudian agama dari abad ini mereka teman-teman mereka tidak sanggup menjawab ya yang kenapa mereka kemudian tidak sanggup menjawab bahwa agama barat ini agama barat ini mempersembahkan darah manusia di rum-rum mereka semua nabi mengajarkan kemudian wajahnya korban penembus dosa itu baik Bani Ismail maupun Bani Ismail ma semuanya adalah binatang semuanya adalah kurban eh Kristen agama Roma ini mempersembahkan anak manusia malah dikatakan bahwa malah dikatakan bahwa saja bukan anak binatang yang mereka kurbankan ini katanya anak Tuhan ya satu ekon saja naik ya saat lihat hanya alamak sudah disebut sebagai anak anak domba anak binatang disebut lagi sebagai anak Tuhan ini pun sudah disebut juga dia Allah Astaga Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim ayah teman-teman Kristen yang masih awam di luar sana datarkan diri kalian yang ada berilmu coba dibantu si Jumai ini karena dia deket-ketir oke dengar baik-baik jadi jadi dia dia apa Oke sabar karena tidak ada nabi yang mengajarkan korbannya itu manusia sabar sabar kecuali agama moron agama Paganis Oke jadi Aula juga adalah dewa dari agama Pagan karena mengorbankan Yunanisya manusia dewa-dewa lo ini ini agama Kristen mempersembahkan darah manusia untuk untuk Yahweh ini bagaimana ini ini bagaimana ini ini bagaimana sakit perut ini Allah Akbar ada agama orbit dari barat dari Antioquia lagi bicara Islam dia lagi bicara Islam dia lagi buka-buka tidak ada satupun tidak ada satupun dari kalian yang mampu kemudian menjauh aduh 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 kenapa Kristen ini mempersembahkan darah manusia kenapa iya 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 dan kalian Hei nah kalau kamu para nabi bahkan Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 memerintahkan kaumnya untuk mempersembahkan persembahan Musa ada semua tahu apa ya kita rumah tahu apa kualkitab jadi jawaban kamu Allah mengorbankan Nasrani dan Yahudi apa jawaban kamu baca matius 8 nomor 4 Yesus memerintahkan Yesus memerintahkan rumah mempersembahkan kurban yee Jumaat jangan macam mana kecil sama seperti kurban Nabi Musa dimana Yesus kelajarkan kurbannya manusia dimana 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 eh jauh dulu jauh dulu kalau walaiku atla iblabillah dulu sebabnya itu juga di satu-satunya agama paganisme yang masih tersisa hari ini yang persembahkan darah manusia Islam kamu gak sadar itu dia buka aib Islam kamu gak sadar itu ini 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 kamu gak sadar kamu lagi kamu gak sadar itu bisa-bisanya Tuhan mengatakan inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan mulia akan memang beri mereka bisa anak-anak itu anak binatang yang kakitab kamu ingin bahas Islam kapasitas Allah ke kamu menjawab pertanyaan yang mendasa dalam akidah agamamu saja kalian ada lagi umatmu yang berkompeten enggak berada sanggup kalian kenapa agama barat Kristen ini kenapa kenapa agama barat Kristen ini mengatakan penguasanya korban itu harus dana manusia sehingga manusia ini itu bukan agamamu Jumai sehingga manusia sehingga manusia ini kalian kalian obatkan setara dengan binatang eh Bani Israel mempersembahkan binatang kalian melantik Yesus sebagai binatang untuk kalian persembahkan demi dosa kalian Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah 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 kuwata illa billah masih ada juga agama tersisa udah di dunia ini ya belajar karakter ganti aduh Allah ya gari biara aduh ditanya memang dia gitu enggak ada ilmunya keturunan ilmu udah saya bilang satu ekor aja satu ekor aja naik mereka berisik kita bikin banget jadi sini oke jadi begini teman-temannya jadi teman-temanku begini teman-teman yang pertama perut hahaha enggak ada ilmu kulit kulit kok enggak 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 tembus kok sekolah tinggi kau ya cuma ya iya kemudian seperti apa aja seperti Mariam aja gitu berisik gitu doang ada pengetuan umumnya nanti kapan-kapan waktu ketemu ku uji pengetahuan umum bermalu kau jadi begini teman-teman ya lupanya dia sudah buka Kakak kaburnya kaburlah saya turunkan saya turunkan saya turunkan karena begini yang pertama dia itu berisik muslim yang tidak tahu diri berisik yang yang tak tidak tahu diri dia mengatakan bahwa korban itu korban Allah korban si Allah itu adalah ajaran pagan ini loh ini ya teman-teman daripada supaya kalian tahulah Rasulullah Rasulullah salam ya telah berkata pada hari kiamat kelak Allah subhanahuwata'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim kemudian Allah subhanahuwata'ala ya akan akan apa berkata inilah penembusmu dari siksa sahabat-sahabat sekalian ya kita kita mencoba untuk kemudian eh mencari akar sebenarnya tujuan saya itu baik gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya kedengaran nggak nih saudara-sahabat saudara saya suara saya baik nggak Hai cek cek Hai agama Romawi agama Kristen enggak malu dia hehehe enggak malu dia ya Hai walau takunukkan lebih suara saya kedengaran teman-teman saya boleh terangkan sedikit Oke baik-baik ya jadi gini tujuan saya sebenarnya ke atas itu itu tujuannya baik kajiannya itu jelas mengedukasi ya mengedukasi pertanyaan yang sangat-sangat eh fundamental dalam arti kata mendasar terhadap akidahnya orang Kristen gitu karena si Billy ini kan sering membahas-bahas membahas-membahas Islam ya faktanya saya tinggal dia membahas tentang Islam gitu jadi dia habiskan waktunya Hai habiskan waktunya untuk kemudian membahas Al-Quran Al-Karim nah nanti kita akan bahas setiap jadi gini eh saya itu ingin-ingin apa ya ingin tahu Hai bukannya di dalam ajaran para nabi di dalam kitabnya dia sendiri jelas dikatakan bahwasanya seluruh ya Hai darah yang diminta atau yang dipersembahkan oleh Bani Israel bahkan Nabi Adam en sorry bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diminta mempersembahkan anaknya diganti oleh Allah dengan binatang Nabi Musa kemudian datang meneruskan ajaran itu meneruskan ajaran itu dan lagi-lagi betul lagi-lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dirinya persembahan persembahan dan Nabi nya itu jelas adalah apa adalah binatang siapapun dia selalu mintanya binatang tidak pernah kemudian minta darah manusia Hai nah ini ya teman-teman lagi-lagi si Billy mematikan life-nya sama seperti kemarin Billy kembali mematikan life kalau sudah terguncang kayak gitu life pun dimatikan oke ini baru-baru dimatikan beberapa detik yang lalu oke teman-teman jadi Billy ini jelas sekali ketakutan ketika kemudian kita membahas ajaran agamanya yang terkait dengan apa yang dia imani sebagai firman Tuhan terbukti bahwasanya Billy tidak mampu dan tidak punya kapasitas untuk mengajarkan seperti apa konsep yang benar menurut menurut agamanya itu seperti apa ini life-nya dimatikan semua ya teman-teman life-nya si Billy semua dimatikan dimatikan semua enggak ada lagi yang live enggak ada lagi live ini kebiasaan dia nih kalau sudah kepojo enggak bisa ngapa-apa live dimatikan subtika enggak ada yang live lagi mati mampus gitu ya teman-teman enggak ada lagi yang live biasanya tertulis live di sana oke saya lanjut setiap nabi datang mengajarkan persembahan itu selalu apa selalu binatang lembu domba kan gitu merpati selalu selalu binatang tidak pernah kemudian itu persembahannya adalah persembahan manusia hanya ajaran paganisme yang mempersembahkan kurban itu manusia nah ini makanya saya katakan agama mereka itu dari barat kenapa Antioquia itu kan datangnya dari barat agama resmi kekaisaran Roma itu kan barat patikan hari ini kan masih ada tuh kenapa bukan di Yerusalem bahkan yang kita temukan hari ini di tanah Israel Yerusalem sana mengusir orang Kristen meludai mereka itu bukti bahwa agama mereka memang dari barat tapi awalnya diajarkan oleh orang Farisi sebagaimana Matius 23 nomor 15 yang sering kita bahas jadi tujuan saya ke atas itu ingin nimba ilmu kenapa kenapa kemudian agama kalian itu mengatakan nabi Allah yang datang kepada Bani Israel itu sebagai binatang apa jawabannya lari ke surah Al-Baqarah tidak ada hubungannya dia ingin menyusun satu narasi yang ujung-ujungnya menghujat kepada Al-Quran kepada Allah nah inilah bukti bahwasanya mereka tidak berdaya menghadapi orang-orang yang paham tentang kitabnya tidak ini tidak berdaya jadi mereka hanya memperbodoh orang-orang yang tidak mau berfikir gitu ya ketika ditanyai balik bertanya ketika ditanyai ambil polpen jelaskan ini apa kaitannya harusnya harusnya kalau ada sesuatu yang dipertanyakan seperti itu ya jawablah dengan baik karena itu adalah hal yang sangat luar biasa sama seperti di Islam kenapa kemudian ada kurban setiap tahun ada idul kurban kita jawab dasarnya di Al-Quran ini di hadits ini sejarahnya ini seperti ini kita jelaskan nah ini adalah hal yang sangat mendasar bagi mereka kenapa Yesus yang adalah nabi yang datang kepada Bani Israel kalian sebut sebagai anak binatang anak domba kenapa jawab berikan edukasi jangan malah loncat kesana kemari kalau buka komal itu berarti sudah siap menunggu orang datang untuk bertanya layaknya umat Islam buka komal umat Islam itu siap ditanyai jangan buka komal kalau ilmu gak ada ini jadinya lari kemana-mana kemudian hadits yang dia bawa ya kita bahas sebelum kita tutup ya hadits yang dia bawa Allah sudah memutuskan bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang muslim orang Islam itu sudah ditentukan ada neraka ada surga jadi Allah membuat kaplingan ibarat bahasa seperti itu begitu manusia dicipta Allah sudah mempersiapkan dua tempat neraka atau surga neraka dan surga makanya dikatakan dalam surah al-araf jelas sekali dikatakan begini ayat 38 ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalat ukhurahum li'ulahum rabbana haulai adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar Allah mengatakan masing-masing orang mendapat siksaan yang berlipat ganda berarti dia mendapatkan dua kali kaplingan orang yang masuk ke neraka itu mendapatkan dua kali ganjaran neraka kenapa? karena umat Islam kaplingnya kosong sehingga orang-orang kafir yang kemudian mengambil kaplingan tadi begitu juga orang yang diciptakan surga untuk mereka ternyata dalam hidupnya memilih neraka surganya kosong maka umat Islam yang masuk surga yang kosong kaplingannya itu diberikan kepada umat Islam sehingga umat Islam mendapatkan kenikmatan surga itu berlipat ganda diterangkan dalam surah ar-Rahman di ayat na' 46 bismillahirrahmanirrahim waliman khafa maqam rabbihi jannatan itu jelas sekali itu dan bagi siapa yang takut akan Allah saat menghadap kepada Allah baginya ada dua surga kenapa ada dua surga bagi orang-orang yang takut kepada Allah kenapa ada dua surga ya karena surga kaplingan milih orang-orang kafir yahudi dan nasrani kosong tidak diisi maka Allah memberikan kepada umat Islam yang takut kepada Allah waliman khafa maqam rabbihi jannatan maka baginya bagi mereka yang takut kepada Allah mendapatkan dua kali surga itu ya ada dua surga bagi mereka kenapa ada dua surga ya karena orang-orang yahudi dan nasrani meninggalkan surganya yang sudah disiapkan lari ke neraka mengambil kaplingan orang-orang pelaku dosa yang ujung hidupnya bertaubat kepada Allah ini yang mereka tidak pahami sehingga disebut di dalam haditsnya orang-orang kafir orang-orang yahudi dan nasrani mengambil kaplingan tadi sebagai penebus dari neraka yang sudah disiapkan ya orang kafir itu sudah ditiapkan di neraka dimana dalilnya jelas jelas itu dan orang-orang kafir bagi mereka jahannam ini bukan karena menebus umat islam bukan memang sudah ditentukan kafir itu neraka sudah ditentukan kafir itu neraka mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka asapnya demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir jadi jelas yah teman-teman kafir itu pasangannya neraka bagaimana dengan islam islam itu pasangannya surga kada'afrahal mu'minun yang diberi yang diberi orang-orang saudara dari Allah yang diberi yang diberi linkedin Ila ala azwajihim awma malakas aymanuhum fa innahum gayru malumin Faman ibtagawara adalika fa ulaiqahum ulhaadun Waladhinahum li amanaatihim wa ahdihim ra'uun Waladhinahum ala salawatihim yuhabizun Waladhinahum ala salawatihim yuhabizun Ula'ikahum ulwarithun Alladhinah yarithun al-firdaus Hum fiha khalidun Orang Islam, ula'ikahum ulwarithun Mereka itulah yang akan mewarisi Alladhinah yarithun al-firdaus Yang akan mewarisi firdaus Hum fiha khalidun Mereka kekal di dalamnya Jadi tadi kafir dimana? Di neraka Islam dimana? Di firdaus Jelas ya? Nah, karena Islam paketnya ada di firdaus Berarti neraka ada yang kosong Maka neraka yang kosong ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mereka orang-orang kafir Yaitu Yahudi dan Nasrani Qalat ukhrahum li'ulahum rabbanaha ulai adalluna fa'atihim azabadi'fan minan nar Itu jelas Itu jelas Ya Tuhan kami mereka menyesatkan Maka dikatakan Datangkanlah sisaran api neraka yang berlipat ganda kepada mereka Jadi neraka berlipat ganda Kenapa? Kapling yang tadi kosong Maka dia yang menjadi penebus Sama Di dalam surga Surganya kaplingannya kosong Maka kita mendapatkan dua surga Paham ya teman-teman? Dan hadis yang dibawa itu Itu bercerita di surga Bercerita di akhir zaman Di apa? Di hari Di yaumul hizab Ketika dihizab Ketika kemudian orang itu Ditentukan neraka Islam yang tadinya punya dosa Ditobatkan oleh Allah Diampuni oleh Allah Bahkan umat Islam yang masuk ke neraka Diberi syafaat oleh Rasulullah Kemudian diambil mereka Mereka orang-orang yang diberi syafaat ini Kemudian nerakanya kosong Diberikanlah kepada Yahudi dan Nasrani Maka disebut sebagai penebus Bukan berarti Dosa-dosanya umat Islam itu Diambil alih Tidak Tidak Tapi umat Islam memang sudah mewarisi Firdaus Dalilnya jelas Sehingga mereka Yang masuk ke dalam neraka Menikmati segala neraka Kesengsaraan secara berlipat ganda Itu yang Allah terangkan Azaban Di'afan minan nar Itu yang Allah terangkan Di dalam Al-Quran Siksaan api neraka Yang berlipat ganda Gitu Oke Very clear teman-teman Oke Kita sudah paham ya Di sini ya Jadi tidak ada Allah itu Menjadikan orang Kristen dan Yahudi Sebagai penebus dosa Gak ada Gak ada Bukan begitu cara memahaminya Maksudnya Umat Islam yang tadinya Harusnya masuk ke neraka Begitu mendapatkan syafaat Begitu diampuni oleh Allah Karena semua umat baginda Rasul Muhammad SAW Itu kelah akan masuk ke surga Gak ada yang tinggal di neraka Gak ada Semuanya Kecuali mereka yang melakukan kesyirikan Semuanya akan masuk ke dalam surga Maka kosong kaplingan Maka diisi oleh Yahudi dan Nasrani Kenapa? Karena memang dia Akan dikasih siksaan yang berlipat ganda Dimana diterangkan Al-Quran Al-Karim Surah Al-Raf Ayat 38 Kekal mereka di dalam Kekal mereka di dalam Sedangkan kita Yang Allah ciptakan Manusia mereka Oten-oten ini Dicipta dalam keadaan fitra Disiapkan kembali Secara fitra Mereka ternyata Tidak memanfaatkan itu Sehingga mereka Mati dalam kekufuran Surganya kosong Maka diberikanlah Kepada umat Islam Surga dua Itu diterangkan Di dalam Al-Quran Waliman khafa Maqama Rabbihi Jannatain Bagi siapa yang takut Akan saat menghadap Kepada Tuhannya Ada dua surga Baginya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Subhanallah Saya kira begitu Sahabat-sahabat Kiranya apa yang Kita sampaikan ini Bisa memberikan edukasi Terhadap anak bangsa Khususnya kepada Sudara-sudara Kristen Yang ragu tentang Agamanya Pikirkan baik-baik Nabi mana yang Mengajarkan Mempersembahkan Manusia Sebagai penembus dosa Nabi mana yang Mengajarkan itu Lalu yang perlu Sudara-sudara Pikirkan Nabi Allah Yang datang Kepada Bani Israel Sebagai anak Yang dikasihi Sebagai Juru selamat Kenapa Kemudian Juru selamat Disebut anak binatang Anak domba Kenapa Pikirkan itu Supaya kalian Itu bisa Terselamatkan Jalan satu-satunya Menuju Kepada keselamatan Hanya Islam Dulu Ketika disaman Musa Satu-satunya Jalan menuju Kepada keselamatan Adalah ikut Kepada Nabi Musa Alaihissalam Sahaban Yesus Satu-satunya Jalan menuju Kepada keselamatan Hanyalah Yesus Tapi Di akhir zaman Begitu penolong Lain datang Yaitu Rasulullah Wahataman Nabi Begini Rasulullah Muhammad Satu-satunya Jalan menuju Surga Satu-satunya Jalan menuju Kepada keselamatan Hanya Islam Oke Maka kalian yang ingin Dibimbing bersyahadat Seperti biasa Silahkan masuk ke Komal-komal Islam Atau Temui saya langsung Di Makassar Mualap Sentra Indonesia Seperti yang Saya lakukan Kemarin Teman-teman Ada yang Menjadi penikmat Channel Debat Di antaranya Bang Zuma Sukif Leema Bas Beliau dari Hindu Begitu mengikuti Beberapa materi-materi Kesajian Beberapa Bulan mengikuti Debat Dia jatuh cinta Terhadap Islam Alhamdulillah Beliau kemarin Sudah memeluk Islam Insya Allah Sebelum lebaran Beliau Kita arahkan Untuk Sunat Oke Teman-teman Kita Akhiri dulu Kita patroli Mencari Komal-komal Yang mungkin Bisa memberikan Edukasi Dan memberikan Ilmu terhadap Kita Ilmu yang Bermanfaat Sekali lagi Terakhir Kepada sahabat Yang ingin Infak sedekah Terhadap Pergerakan Dakwah Makassar Mualap Sentra Indonesia Senantiasa Menerima Infak sedekahnya Bukan untuk Pribadi ya Tapi untuk Dakwah Bukan untuk Pribadi Bang Suma Atau Pribadi Pengurus Tapi semata-mata Untuk dakwah kita Utamanya Menyelesaikan Kewajiban kita Terhadap Masjid Yang sedang Kita bangun Karena Sejatinya Kita sudah putuskan Tanggal nih Dan bulan Bahwa bulan Juni Kita akan Meresmikan Masjid kita Sebagai masjid Yang Kita jadikan Sebagai pusat Pengajaran Kristologi Untuk Kota Makassar Untuk Sulawesi Selatan Kemudian Insya Allah Setelah rampu Masjid Saya Berencana Ya teman-teman Untuk kembali Memberikan Lahan saya Yang disamping Masjid itu Sekitar 1,5 hektare Untuk Didirikan Pondok Pesantren Kristologi Jadi kita akan Bentuk Pesantren Kristolog Disamping Masjid yang Sedang kita Bangun Lahannya 1,5 hektare Yang mudah-mudahan Ini bisa Diijabah oleh Allah SWT Sehingga kita Bisa Melahirkan Apologet-apologet Islam yang Handal Yang bisa Menguasai Minimal Al-Quran Dan juga Menguasai Bible Dalam hal ini Menguasai Trik Atau Cara Melumpuhkan Akal Sehatnya Teman-teman Teman-teman Sebelah Yang selama ini Berkarat Disebabkan Karena Doktrin Dan dogma Yang Berkepanjangan Sehingga Otak mereka Berkarat Dengan Dengan Karat 57,3 Karat Tidak bisa Lagi dibantu Kecuali Dengan Diadakan Dialog-dialog Penegasan Dan tekanan-tekanan Keras terhadap Apa yang digaungkan Oleh para nabi Saya kira Begitu Sahabat-sahabat Sekalian Terima kasih Banyak Atas kesertaan Antum Semua Saya doakan Kiranya Bulan puasa Ini Menghantarkan Kita Menjadi Insan Kamil Menjadi Muslim Yang Kembali Suci Seperti Tadkala Kita Dilahirkan Dari Rahim Ibu Kemudian Saya doakan Kepada Semua Sahabat Saya Subscriber Channel Sukifli Mabas Kiranya Allah Mengangkat Semua Penyakit Antum Penyakit Lahir Penyakit Batin Dan Memudahkan Semua Urusan Urusan Sahabat Sahabat Saya Sahabat Sukifli Mabas Urusan Duniawi Urusan Akhirat Dipermudah oleh Allah SWT Dijadikan Anak-anak Antum Sebagai Anak-anak Yang Soleh Yang Belum Dapatkan Jodoh Segera Dapatkan Jodoh Yang Lagi Sakit Segera Disembuhkan Yang Lagi Ada Masalah Ekonomi Diberikan Kemudahan Oleh Allah SWT Yang Sedang Ribut Dengan Keluarga Yang Sedang Terputus Silaturahmiya Dengan Keluarga Baik itu Keluarga Dekat Keluarga Jauh Diluluhkan Hatinya Untuk Kembali Berpelukan Dalam Lawangan Islam Sebagai Agama Sempurna Rahmatan Lil'alamin Kemudian Sahabat-sahabat Yang Memiliki Penyakit Yang Sedang Berbaring Di Rumah Sakit Agar Allah SWT Mengangkat Seketika Penyakitnya Dengan Menjadi Bagian Daripada Misi Da'wah Ini Dan Juga Teman-teman Sahabat-sahabat Yang Lagi Dililit Utang Kiranya Allah SWT Memudahkan Untuk Melunasi Memberikan Jalan Mempermudah Urusan Sehingga Apa yang Menjadi Rintangan Di dalam Kehidupan Itu bisa Diselesaikan Dengan mudah Saya Saya Haturkan Al-Fantihah Terhadap Doa Yang Saya Lantunkan Barusan Agar Mudah Di Ijabah Oleh Allah SWT Saya Terima Sekian Sahabat-sahabat Yang Saya Cintai Kiranya Doa Kita Di Ijab Oleh Allah SWT Saya Akhiri Subhanak Allah Mabihamdi Asyihadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfir Kawantum Ilai Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayalah Islamku Jayalah Indonesia Ku Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah